Film ini diawali dan memperlihatkan seorang mahasiswa berama Millie Millie adalah seorang mahasiswa kedokteran yang sedang mambil cuti semester Agar bisa lebih fokus dalam menyelesaikan tesisnya tentang penelitian pengaruh alergi pada anak Kebetulan Rebecca sedang mencari pengasuh untuk anaknya yang memiliki alergi Millie pun tertarik untuk menjadi pengasuh anak Rebecca Millie akan memanfaatkan kesempatan itu Agar dirinya bisa mempelajari dan melitih pengaruh alergi yang diderita anak Rebecca bernama Johnny Kemudian Millie bercerita sedikit tentang dirinya yang tidak memiliki keluarga dan hanya tinggal sendirian Johnny adalah satu-satunya anak Rebecca dan suaminya yang berama Jacob Rebecca menjelaskan alas sendirinya mempekerjakan Millie karena Rebecca dan Jacob yang selalu sibuk bekerja Rebecca adalah seorang penulis buku dan saat ini Rebecca tengah sibuk menulis buku barunya Sementara Jacob bekerja sebagai tukang kayu Jacob memang sering menghabiskan waktu di rumah namun Jacob selalu kesulitan menghadapi Johnny Maka dari itu Jacob membutuhkan bantuan seseorang dalam merawat Johnny Rebecca pun mulai menjelaskan tentang Johnny yang memiliki alergi terhadap penyahal Seperti logam nikel, semua jenis hewan, tepung, gula, dan asap Oleh karena itu Millie harus ekstra hati-hati dalam merawat dan menjaga Johnny Rebecca juga memberikan beberapa aturan ketat kepada Millie untuk memastikan kesehatan Johnny tetap terjaga Salah satu aturan penting adalah melarang Johnny sering-sering keluar rumah Karena ada banyak risiko di luar sana yang dapat memicu alergi dan memperburuk kondisinya Larangan ini membuat Johnny jarang berinteraksi dengan dunia luar Sehingga dia tidak dapat melakukan kegiatan yang biasanya dilakukan anak susianya Pada usia di mana seharusnya anak-anak bermain dengan teman-teman mereka Johnny malah tidak memiliki teman sama sekali Kesendirian ini memiliki dampak serius pada perkembangannya Jarangnya interaksi dengan orang lain membuat Johnny kesulitan berbicara Dan kemampuan sosialnya tertinggal jauh dibandingkan dengan anak-anak susianya Kemudian Rebecca pun mengajak Millie berkeliling rumah sambil menjelaskan jadwal keserian Johnny Termasuk aturan-aturan ketat yang harus dipatuhi Ketika melihat ke arah halaman belakang rumah Perhatian Millie tertuju pada Jacob yang terlihat sangat menggoda Millie pun menggunakan kesempatan itu untuk berkenalan dengan Jacob Setelah sesi perkenalan berakhir Millie pun segera pulang ke rumah dan akan mulai bekerja pada esok harinya Ketika berada di bus, Millie merasa sangat takut ketika ada seorang pria berdiri tepat di belakangnya Rupanya rasa takut berlebihan itu akibat Millie yang kerap menerima perlakuan tidak senonoh dari banyak pria Terungkaplah bahwa sebenarnya Millie adalah anak yatim piatu yang diadopsi oleh sebuah keluarga Saat ini Millie tinggal bersama ayah angkatnya bernama Roger Roger ternyata sering melecehkan Millie Akibat perlakuan buru yang diterima Millie, dia pun mengalami gangguan mental Dan saat ini dirinya sedang menjalani terapi bersama seorang dokter bernama Dr. Wells Untuk meredakan gangguan mental itu, Dr. Wells menerapkan terapi dengan menggunakan obat terlarang Meskipun terapi ini bisa dikatakan masih kontroversial Namun Dr. Wells berpikir tidak ada salahnya untuk mencoba obat ini demi kesembuhan Millie Dr. Wells secara rutin melakukan pemerisan pada Millie Agar dirinya bisa memberikan dosis yang tepat pada Millie Obat terlarang ini dapat membantu menenangkan pikiran Millie Millie dapat mengkonsumsinya setiap kali dia membutuhkannya Akan tetapi obat terlarang ini memiliki efek samping di mana Millie bisa saja mengalami halusinasi Kemudian Dr. Wells banyak mengajukan pertanyaan mengenai kondisi Millie Apakah kondisi Millie semakin membaik setelah mengkonsumsi obat tersebut? Dr. Wells berencana untuk menurunkan dosis obat terlarang itu jika Millie merasa sudah lebih baik Akan tetapi Millie malah berbohong dengan mengatakan bahwa dirinya masih belum baik-baik saja Dan meminta Dr. Wells untuk tidak menurunkan dosisnya Padahal kondisi Millie sebenarnya sudah baik-baik saja Dan dosis obat terlarang itu membuat Millie kerap mengalami halusinasi Millie sepertinya mulai kecanduan untuk mengkonsumsi obat tersebut Setelah itu Millie curhat pada Dr. Wells tentang dirinya yang ingin memiliki keluarga Millie memiliki keinginan untuk membantu anak-anak yang kurang mendapat kesih sayang dan perhatian orang tuanya Millie tidak ingin ada anak-anak yang mengalami hal serupa sepertinya yang kekurangan kesih sayang dari orang tua Maka dari itu Millie senang bekerja sebagai pengasuh anak Merawat dan menjaga mereka dengan penuh kesih sayang Di pagi hari sebelum berangkat bekerja Millie selalu memastikan untuk mengkonsumsi obatnya Agar pikirannya tetap tenang dan terkendali Kemudian Millie pun mengajak Johnny untuk bermain di alaman belakang rumahnya Namun bermain di luar ruangan bukanlah hal yang mudah bagi Johnny Johnny harus mengenakan pakaian tertutup seperti pakaian astronot untuk melindungi dirinya dari alergi Mereka bermain dengan riang tetapi tiba-tiba saja Millie melihat Johnny sedang menggali tanah Kecurigaannya muncul saat dia mendapati Johnny sedang membongkar kuburan sekor kelinci Setelah melihat kuburan kelinci yang dibongkar Millie merasa perlu mencari tahu lebih lanjut apa yang sebenarnya terjadi Ia berbicara dengan Johnny dan menemukan bahwa anak itu membunuh kelinci karena ingin bermain dengannya Namun karena orang tuanya tidak mengizinkan Johnny memelihara hewan peliharaan karena risiko alergi Johnny akhirnya mengambil tindakan dengan membunuh kelinci tersebut Dan menyimpan mayatnya di halaman belakang rumah untuk menyembunyikan perbuatannya Mengetahui alasan dibalik tindakan Johnny yang tiga membunuh sekor kelinci Millie merasa perlu mencari solusi yang lebih aman Ia kemudian mendapatkan ide untuk membersihkan bulu kelinci itu dan memberikannya kepada Johnny Dengan cara ini Johnny bisa merasakan sensasi menyentuh bulu kelinci tanpa harus menggali kuburan dan menghadapi risiko alergi Millie juga mengajari Johnny cara menguliti bulu kelinci Agar Johnny bisa melakukan hal serupa pada hewan-hewan lainnya Malamnya setelah menidurkan Johnny, Millie serah diam-diam memakai baju dan pakaian dalam milik Rebecca Tak hanya itu saja, Millie juga mengambil foto Jacob yang terpajang di meja Sesampai di rumah, Millie malah memandangi foto Jacob sambil membayangkan melakukan mantap-mantap dengan Jacob Millie juga berhalusiasi membunuh Rebecca dan ingin menggantikan posisi Rebecca sebagai istri dari Jacob Kesokan harinya, ia mulai berdandan dengan rapi dan mengenakan pakaian yang menurutnya dapat menarik hati Jacob Kemudian Millie pun menghabiskan waktu dengan bermain bersama Johnny Meskipun berusaha fokus pada pekerjanya dalam menjaga Johnny, pikiran Millie terus melayangkanlah Jacob Setelah sesi bermain selesai, Millie melihat Jacob sedang menelpon melalui telepon rumah Karena ingin tahu dengan siapa Jacob berbicara, Millie mendekatkan telinganya ke telepon rumah lainnya untuk mendengar percakapan mereka Dari percakapan itu, Millie mendengar Rebecca meminta maaf kepada Jacob karena tidak bisa pulang lebih awal Rebecca menjelaskan bahwa dia sedang berada di luar kota untuk menyelesaikan pekerjaannya yang belum selesai Dan kemungkinan tidak akan kembali hingga beberapa jam ke depan Mendengar hal itu, Jacob terlihat kecewa karena hari itu bertepatan dengan hari ulang tahun Johnny Dan ia sangat berharap Rebecca bisa hadir untuk merayakannya bersama mereka Namun apa boleh buat Rebecca yang selalu sibuk dengan pekerjanya, membuatnya tidak punya waktu untuk keluarganya Alhasil Jacob pun terpasang merayakan ulang tahun Johnny bersama dengan Millie Tapi sayangnya perayaan ulang tahun tidak berjalan lancar akibat Johnny yang mengamuk Beruntungnya, kehadiran Millie di sana dapat membuat Johnny kembali tenang Millie pun segera mengajak Johnny untuk tidur Kemudian Millie pun memberikan bulu kelinci yang sudah dia bersihkan pada Johnny Agar Johnny bisa mengenang kelinci tersebut Johnny pun terlihat senang dan langsung memeluk Millie dengan hangat Di sisi lain, Jacob kembali menelpon Rebecca mengeluhkan tentang Johnny yang kembali mengamuk Jacob pun merasa kesal pada Johnny karena sudah membuat acara ulang tahun itu tidak berjalan sesuai dengan rencana Padahal Jacob sudah banyak meluangkan waktunya demi merencanakan acara tersebut Mengetahui Jacob sedang kesal, Rebecca pun berniat menghibur Jacob Tapi di tengah perbincangan, jaringan telponnya malah terputus Kemudian Jacob pun pergi ke kamar Johnny untuk mengecek kondisinya Tapi di sana dia malah bertemu dengan Millie Jacob yang saat itu dalam pengaruh minuman keras malah mencoba untuk menggoda Millie Sebelum terjadi sesuatu di antara mereka Johnny tiba-tiba keluar dari kamarnya membuat Millie dan Jacob sangat terkejut Beberapa jam kemudian, Rebecca akhirnya tiba di rumah Rebecca segera pergi ke kamar Johnny bermaksud ingin meminta maaf Karena dirinya tidak ikut merayakan hari ulang tahun Johnny Johnny malah bersikap kasar pada Rebecca dan hal itu membuat Rebecca sangat bersedih Kesokan harinya, Millie mengajak Johnny bermain di taman dekat rumahnya Ketika sedang duduk santai, Johnny mulai ketakutan saat mendengar suara orang yang sedang berdebat Millie mencoba menenangkan Johnny dengan menyuruhnya menutup telinga Agar tidak terlalu terpengaruh oleh suara bising tersebut Setelah itu, Millie mengajak Johnny pergi ke tempat yang sepi Di sana, Millie berpikir bahwa Johnny mungkin tidak memiliki alergi seperti yang dikatakan oleh orang tuanya Untuk membuktikannya, Millie mencoba untuk membuka kaca pada helm astronot yang selalu dipakai Johnny ketika berada di luar rumah Johnny awalnya terlihat takut, namun Millie meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja Ternyata dugaan Millie benar, Johnny tidak menunjukkan reaksi apapun ketika kaca helmnya terbuka Tidak ada tanda-tanda alergi yang muncul Menandakan bahwa Johnny mungkin sebenarnya tidak memiliki alergi seperti yang orang tuanya katakan Selama ini, Rebecca dan Jacob telah berbohong pada Johnny tentang alergi tersebut Sehingga membuat Johnny seakan-akan percaya bahwa dirinya mengidap banyak alergi Yang akhirnya membatasi kehidupannya Tetapi Millie masih merasa bingung apa alasan orang tua Johnny membuat semua kebohongan ini Setelah sese bermain, Millie mengajak Johnny pulang ke rumah Kemudian Rebecca meminta tolong pada Millie untuk membantunya memotong rambut Johnny Sebelumnya, Rebecca pernah mencoba memotong rambut Johnny Namun Johnny malah memberontak hingga melukai Rebecca Dengan bantuan Millie, pastinya mereka bisa memotong rambut Johnny dengan rapi Millie pun meminta Rebecca untuk mengalihkan perhatian Johnny dengan mengajaknya bermain Sementara Millie yang bertugas memotong rambut Johnny secara pelahan Untuk pertama kalinya, Johnny mau bermain bersama Rebecca Membuat Rebecca sangat terharu dan kagum dengan perubahan sikap Johnny Sejak kedatangan Millie, Johnny memang sudah banyak mengalami perubahan menjadi anak yang lebih baik Akan tetapi ketika Rebecca menyentuh rambut Johnny Johnny malah bersikap agresif dengan menggigit tangan Rebecca Melihat perilaku agresif yang ditunjukkan oleh Johnny, Millie mulai merasa khawatir Millie yang memiliki obat terlarang untuk menjaga kestabilan pikirannya Berpikir untuk memberikan sedikit obatnya kepada Johnny Dengan harapan bisa membuat kondisi Johnny lebih stabil dan tenang Namun masalah baru muncul ketika Millie menyadari bahwa persediaan obatnya sudah habis sebelum waktunya Millie tidak memiliki cara lain untuk mendapatkannya Kecuali dengan meminta pada Dr. Wells Tapi Dr. Wells pasti tidak akan memberikan obat itu karena belum waktunya bagi Millie Untuk mendapatkan stok obat yang baru Oleh karanya Millie berniat mendapatkan obat itu dengan cara menipu Dr. Wells Millie pun datang ke kantor Dr. Wells dengan alasan ingin curhat Saat sedang curhat, Millie memancing Dr. Wells untuk mendekatinya Lalu dia pun sengaja muntah di celana Dr. Wells Saat Dr. Wells pergi mengganti celananya Millie menggunakan kesempatan itu untuk mengambil semua persediaan obat terlarang yang dimiliki oleh Dr. Wells Setelah mendapatkannya, Millie pun segera pergi bekerja Kebetulan Jacob dan Rebecca akan pergi keluar sebentar Millie pun langsung mencampur obat miliknya dengan obat milik Johnny Selama konsumsi obat itu, mereka berdua mulai mengalami olusinasi dan bermain bersama Karena hari ini bertepatan dengan hari Halloween Millie mengajak Johnny berkeliling ke rumah para tetangga Millie juga mengizinkan Johnny untuk memakan permen Karena menurutnya Johnny tidak alergi terhadap makanan manis Ketika akan menyeberang jalan, terlihat ada sebuah mobil yang hampir saja menabrak mereka Dan ternyata mobil itu dikendari oleh Jacob dan Rebecca yang kebetulan baru sedia pulang Tiba-tiba saja Johnny muntah-muntah akibat memakan makanan manis Rebecca pun menyalahkan Millie karena telah memberinya permen Padahal Rebecca sudah memperingatkan Millie tentang Johnny yang alergi terhadap makanan manis Rebecca yang marah pada Millie, dia pun segera membawa Johnny menjauh dari Millie Namun tak disangka untuk pertama kalinya Johnny mengucapkan kata ibu Seketika Rebecca pun sangat terkejut dengan hal tersebut Awalnya Rebecca mengira Johnny memanggil Rebecca dengan sebutan ibu Tapi ternyata sebutan ibu yang diucapkan Johnny ditujukan untuk Millie Seketika Rebecca pun sangat marah dan segera membawa Johnny pulang ke rumah Sesampai di rumah, Rebecca malah memasak Johnny untuk memanggilnya dengan sebutan ibu Namun ternyata Johnny menolak permintaan Rebecca Membuat Rebecca semakin kesal pada Johnny Sementara itu di tempat lain, Millie terlihat menangis di hadapan Jacob Sambil mengucapkan rasa bersalahnya karena telah membuat hidup Johnny dalam bahaya Akibat Millie yang memberikan Johnny makanan manis Jacob meminta Millie untuk berhenti menangis dan menjelaskan bahwa sejak hadiran Millie Kondisi Johnny justru mulai membaik Bahkan Johnny yang tidak pernah berbicara sejak kecil Hari ini untuk pertama kalinya Jacob mendengar suara Johnny Semua ini terjadi karena Millie telah merawat dan menjaga Johnny dengan penuh kasih sayang Jacob pun sangat berterima kasih atas bantuan Millie dalam merawat Johnny Millie dan Jacob yang terbawa suasana mereka pun langsung melakukan mantap-mantap Setelah itu Jacob pun mengantar Millie pulang ke rumahnya Sesampai di rumah, ayah angkat Millie yaitu Roger mengajak Millie untuk melakukan mantap-mantap Karena itu adalah perintah dari ayahnya, Millie pun tidak bisa menolak Tapi ternyata Millie memiliki niat jahat untuk membunuh Roger Dengan mencekilihan Roger menggunakan sabu Tak cukup sampai di sana, Millie juga membunuh istri Roger yang dalam keadaan lumpuh Terungkaplah sebuah kebenaran bahwa sebenarnya Millie adalah seorang psikopat Hidup sebagai anak yatim piatu sejak kecil bersama dengan orang tua asu yang selalu melecekannya Membuat kondisi mental Millie tidak stabil hingga merubahnya menjadi sosok psikopat Ternyata keluarga Roger bukanlah korban pertama dari Millie Sebelum diadopsi oleh Roger, Millie telah beberapa kali diadopsi oleh keluarga lain Dan hidup mereka semua berakhir dengan tragis di tangan Millie Setiap kali membunuh, Millie akan memotong sedikit rambut korbannya Lalu meletakkannya di buku rahasia milik Millie Dalam buku itu tercatat beberapa nama orang yang telah dibunuh oleh Millie Meskipun sudah sejak lama melakukan pembunuhan berantai, Millie selalu berhasil lolos dari jeratan hukum berkat kecerdasannya Setelah membunuh Roger dan istrinya, Millie berencana untuk membunuh Dr. Wells Mengapa Millie berniat melakukan hal itu? Ini dikarenakan ketika Millie curhat pada Dr. Wells, Dr. Wells tiba-tiba saja memeluk Millie Meskipun tidak akan Dr. Wells dilakukannya untuk menenangkan Millie, Millie tetap menganggap hal itu sebagai pelecehan Akibatnya Dr. Wells pun akan menjadi target pembunuhan selanjutnya dari Millie Esok harinya Millie pergi bekerja seperti biasanya Di sana Millie tak sengaja mendengar perbincangan Rebecca dan Dr. Wells tentang kondisi Johnny yang semakin membaik Awalnya Rebecca ingin memecat Millie sebagai pengasuh Johnny, namun hal itu dicegah oleh Dr. Wells Dr. Wells menyarankan Rebecca agar membiarkan pengasuh Johnny tetap berada di sisinya Karena faktor kehadiran pengasuh baru itu telah membuat perkembangan besar pada kondisi Johnny Di sisi lain, Dr. Wells sama sekali tidak tahu bahwa pengasuh Johnny adalah Millie Mendengar saran Dr. Wells, Rebecca dengan terpaksa membiarkan Millie untuk tetap bekerja di rumahnya Saat jam makan siang, Jacob datang menemui Millie dan Johnny yang sedang asyik menyantap makanan Ketika Jacob dan Millie sedang asyik berbincang, tiba-tiba saja Johnny menusuk kaki Jacob Hal itu dilakukan oleh Johnny karena ternyata Johnny tidak suka melihat Jacob yang terlalu dekat dengan Millie Millie pun mulai memperingatkan Johnny bahwa Johnny tidak boleh melihat siapapun termasuk ayahnya sendiri yaitu Jacob Millie mengukapkan pada Johnny bahwa dirinya mencintai Jacob Maka dari itu Johnny tidak boleh menyakitinya karena hal itu akan membuat Millie menjadi sangat bersedih Meski tidak mengatakan apapun, Johnny mau menuruti permintaan Millie Di sini Millie menyadari bahwa Johnny sepertinya sudah menganggap Millie sebagai ibu kandung Di tengah perbincangan mereka mulai timbul ide gila di benak Millie Dimana dirinya ingin menggantikan posisi Rebecca sebagai istri Jacob sekaligus menjadi sosok ibu yang baik bagi Johnny Millie sadar bahwa rencana ini tidak akan berhasil jika Millie melakukannya sendirian Oleh karena itu Millie membutuhkan bantuan Johnny agar dirinya dapat mewujudkan keinginannya tersebut Millie pun memberikan sebuah pisau pada Johnny dan meminta Johnny untuk membunuh Rebecca saat ada kesempatan Johnny pun mengambil pisau itu menandakan bahwa dirinya setuju dengan ide tersebut Ketika Johnny dan Rebecca sedang menghabiskan waktu bersama dengan menggambar Rebecca saat kesal melihat Johnny yang selalu menggambar sosok Millie di setiap gambar yang dia buat Rebecca pun mulai merasa terancam Takut apabila Millie menebut posisinya sebagai ibu dari Johnny Sementara itu di tempat lain memperlihatkan Millie yang baru saja berhasil membunuh Dr. Wells Ini semua dilakukan Millie sebagai pembalasan akibat Dr. Wells yang berani-berani yang menyentuh tubuh Millie Kemudian Millie pun segera pergi ke rumah Rebecca untuk menjalankan misi yang tersebut merebut Johnny dan Jacob dari Rebecca Tapi sampai di sana Rebecca malah mengusir Millie Awalnya Millie berusaha menerobos masuk rumah Rebecca demi bertemu Johnny Namun Rebecca tetap tidak mengizinkannya Setelah itu Rebecca pun kembali menemani Johnny menggambar Namun tanpa diduga Johnny malah menusuk tangan Rebecca dengan pisau Membuat Rebecca saat kesal hingga hampir melukai Johnny Sadar jika Millie telah memberikan pisau itu pada Johnny Rebecca pun menjadi sangat marah pada Millie dan berniat membunuh Millie Tapi sebelum melancarkan aksinya tersebut Rebecca mengurung Johnny di sebuah ruangan agar Johnny tidak mengacaukan rencananya Di sisi lain Millie datang menemui Jacob yang sedang bekerja memotong kayu di halaman belakang Seolah tak peduli dengan keberadaan Rebecca Millie mulai membujuk Jacob untuk mengkhianati istrinya dan menjadi pasangannya saja Millie bahkan berjanji akan menuruti semua kemauan Jacob Dan mencoba menggoda Jacob untuk mulai melakukan mantap-mantap Di tengah kenikmatan yang mereka rasakan, tiba-tiba Rebecca datang dan menusuk Millie dengan pisau Millie yang terkejut dan ketakutan berusaha menjauh dari Rebecca Sambil menahan rasa sakit akibat luka tusukan yang dia dapat Kemudian Millie pun berhadapan dengan Johnny yang berhasil keluar dari ruangan tempat di mana dia disekap Kebetulan Johnny membawa pisau, Millie pun meminta Johnny untuk menyerang Rebecca Tapi tanpa diduga, Johnny malah menusuk Millie berulang kali hingga membuat Millie tewas di tempat Lalu terungkaplah sebuah fakta mengejutkan bahwa selama ini Johnny adalah seorang psikopat Rupanya sejak kecil Johnny memiliki kelainan psikopat dan cenderung suka menyakiti hewan atau manusia Seiring bertambahnya usia, kelainan yang diterita Johnny mulai semakin parah Keinginan membunuh Johnny yang begitu besar membuatnya sering melukai Rebecca dan Jacob Sehingga mereka berdua pun tidak terlalu dekat dengan Johnny Tak ingin dunia luar mengetahui kelainan Johnny Rebecca dan Jacob pun berbohong pada semua orang tentang Johnny yang mengidap banyak alergi Mereka terpaksa melakukannya agar tidak ada orang yang berani mendekati Johnny Namun di sisi lain keinginan membunuh Johnny tidak bisa dihilangkan begitu saja Jika Johnny tidak membunuh dalam jangka waktu tertentu, Johnny bisa saja melukai Rebecca dan Jacob Untuk mencegah hal itu, Rebecca pun terpaksa mencari pengasuh untuk Johnny yang nantinya akan menjadi tumbal Agar Johnny dapat menyalurkan keinginan membunuhnya Ternyata Millie bukanlah korban yang pertama Ada banyak pengasuh sebelumnya yang menjadi korban dari Johnny Terbunuh dan tewas di tangan Johnny Untuk menyembunyikan mayat mereka, Jacob akan memotong mayat mereka terlebih dahulu Lalu menguburnya di halaman belakang dan di atasnya akan ditanam tubuhan jeruk Lalu apa alasan Johnny membunuh Millie? Padahal dari awal Johnny terlihat seperti menyayangi Millie Ternyata meskipun Millie berusaha mencuci otak Johnny agar Johnny mau menerimanya sebagai sosok ibu Johnny tidak mudah terpengaruh oleh kata-kata Johnny masih tetap menganggap Rebecca sebagai sosok ibu kandungnya Maka dari itu Johnny pun membunuh Millie yang berusaha merebut posisi Rebecca sebagai ibunya Walau Johnny suka melakukan kekerasan Selamanya Johnny tidak akan lupa dan akan selalu menganggap Rebecca dan Jacob sebagai orang tuanya Scene akhir memperlihatkan Rebecca yang datang menemui Johnny Rebecca pun bertanya pada Johnny siapa ibu dari Johnny Rebecca berharap Johnny mau memanggilnya dengan sebutan ibu Tapi tetap saja Johnny tidak mengatakan sepatah kata pun Saat Rebecca ingin mencium Johnny, Johnny malah menggigit bibir Rebecca sambil tersenyum Di tengah kondisi mental Johnny yang sangat memprihatinkan Rebecca akan selalu menyayanginya lebih dari siapapun Rebecca sepertinya sudah terbiasa dengan segala pembunuhannya dilakukan oleh Johnny Lagipula kasus kematian yang terjadi pada para pengasuh Johnny dapat dijadikan ide untuk buku terbaru Rebecca Selanjutnya Rebecca akan terus mencari kandidat pengasuh baru yang akan menjadi korban selanjutnya dari Johnny Rebecca juga berencana memperluasalah mendakan rumahnya Agar memungkinkan dirinya mengubur lebih banyak korban yang dibuduh oleh Johnny Dan cerita pun selesai Oke mungkin sekian dulu video kali ini jika ada kesalahan gun maaf Oke see you next video guys Bye guys